Pemirsa penghujung akhir tahun ini, ombak di pantai laut timur Sumatra mulai tinggi. Meski ombak tinggi dan ekstrim, para nelayan yang ada di Tanjung Jabung Barat tetap melaut, meski hasil tangkapan laut berkurang. Nelayan di Tanjung Jabung Barat masih nekat melaut, meski diketahui ombak laut saat ini tengah tinggi. Salah satu nelayan yang ada di kampung nelayan, Joni mengatakan bahwa saat ini ombak mulai tinggi bahkan mencapai 1,5 meter. Akibat ombak tinggi saat ini, ia terpaksa mengurangi aktivitas melaut. Jika melaut hanya pada hari tertentu saja, sebab jika dipaksakan tetap melaut maka akan beresiko bagi dirinya. Karena ombak tinggi di laut dapat menenggelamkan kapal miliknya yang hanya berkapasitas ukuran kecil. Selain itu, imbas dari ombak tinggi saat ini, hasil melaut pun juga berkurang. Hal senada juga diungkapkan oleh Indra, yang mana akibat ombak tinggi saat ini. Ia sebagai nelayan tetap melaut setiap harinya. Ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ombak bagaimana Bang? Lumayan besar ya. Berapa ketinggian? 60 lah. 60an ya. 1 meter, 1 meter. Berarti memang sudah musimnya banget ombak ini. Tapi kita masih laut Bang ya? Masih. Kepala BPPD Tanja Barat, Zulfi Kri mengatakan, Ia meminta kepada para nelayan untuk selalu melengkapi alat pertolongan diri di kabal mereka. Sebab ini sebagai antisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan ketika berada di laut. Selain itu, pihak BPPD tetap standby bersama personil terkait, jika sewaktu-waktu dibutuhkan jika ada insiden kecelakaan di laut. Tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada dan selalu siap siaga, terutama untuk masyarakat yang melaksanakan aktivitas di perairan Bangkai Timur Sumatera untuk selalu menggunakan alat pertolongan diri untuk selalu sertif untuk penyelamatan, kesiap siagaan bagi kita yang beraktifitas di laut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!